KUIL DEWA PERANG Kuil Dewa Perang Di Aula Utama, Tuan Kuil, negeri mistik timur, selatan, barat, dan utara semuanya memiliki cabang Kuil Dewa Perang. Cabang Dongsuan dipimpin oleh Tuan Lama. Bagaimana dengan tiga negeri lainnya? Li Mingye menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Selain dia, murid Ningki juga berada di Aula Utama. UR dan yang lainnya telah berlarian sejak mereka kembali ke Dongsuan. Ningki dan Sueling tidak berencana membawa Kuil Dewa Perang bersama mereka kali ini. Daratan telah bergabung menjadi satu. Meskipun tempat ini agak terpencil, namun tersembunyi. Jika mereka menginginkan sumber daya budidaya, mereka bisa pergi ke suatu tempat yang jauh. Yang terpenting, Kuil Dewa Perang tidak kekurangan sumber daya sama sekali. Menara Immortal Ascension adalah tempat terbaik untuk berlatih. Tuan Cabang, Anda dapat membuat pengaturan sendiri. Siapapun yang ingin melakukannya dapat melakukannya. Anda dapat bergiliran. Saya meninggalkan kehendak ilahi saya pada token Giyok ini. Jika terjadi sesuatu, hancurkan saja. Ningki tersenyum dan melemparkan kartu Giyok ke Li Mingye. Dia telah menyiapkan beberapa kartu Giyok tersebut. Misalnya, Dongfang Hauji, Tuan Tuan Ning, UR kecil, Zuo Linger, Li Mochou dan yang lainnya semuanya memilikinya. Tuan Kuil, apa yang akan kamu lakukan? Li Mingye terkejut. Niu Da Zhuang, Su Hongwen, dan Luo Tianhua saling pandang. Mungkinkah Tuan mereka berencana menahan mereka di sini? Ningki tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah beberapa hari, Ningki pergi ke Menara Kaisar Putih sendirian dan kembali ke Benua Naga Azure melalui jalur Sekte Serigala Serakah. Patriark Beisuan, Yingking Ning dan beberapa tetua lainnya sepertinya menjaga tanah terlarang dari Sekte Serigala Serakah. Mereka menyapa Ningki begitu dia muncul. Mem, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Jika Sekte Serigala Serakah mendapat masalah di masa depan, pergilah ke kota leluhur Wang dan beritahu mereka namaku. Dia akan menggunakan lorong ini lagi di masa depan, jadi dia tentu saja harus memberikan beberapa keuntungan kepada pihak lain. Hanya dengan begitu pihak lain akan melindunginya dengan rajin, jangan sampai Sekte Serigala Serakah dihancurkan dan bahkan lorongnya dicuri. Lagi pula, satu-satunya kultifator pesawat Dharma dari Sekte Serigala Serakah, Serigala Serakah generasi ke-9, telah mati di tangannya. Secercah kegembiraan muncul di mata semua orang, Ying Qing Ning membungkuk dan berkata, Terima kasih, leluhur Beisuan. Baru kemudian para tetua lainnya bereaksi, dan mereka buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kota leluhur keluarga Wang Leluhur patriark Beisuan Para murid keluarga Wang membungkuk hormat ketika mereka melihat Ningki. Pilar di luar gerbang adalah pengingat bahwa leluhur mistik utara adalah kultifator paling kuat di bawah tujuh orang bijak. Mereka yang berpengetahuan luas bahkan pernah mendengar bahwa Ningki telah mengalahkan sage baksia yang agung. Sekarang Wang Zhong telah menembus tahap tengah alam transendensi, dia telah menjadi tetua puncak. Selain itu, kecakapan bertarungnya baru saja menembus, tapi sudah melampaui beberapa tetua puncak senior. Dia dianggap sebagai sosok yang kuat di keluarga Wang, jadi Ningki pergi menemuinya secara langsung. Leluhur patriark Beisuan Wang Zhong memandang Ningki dengan gembira. Apakah Sekte Pedang Sembilan Surga mengirim seseorang untuk menimbulkan masalah? Ningki tersenyum dan berkata, Wang Lan dan Sikong adalah murid dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Jika Sekte Pedang Sembilan Surga menerima berita bahwa mereka berdua telah meninggal di sini, mereka pasti akan datang mencarinya. Namun karena Wang Lan juga merupakan murid keluarga Wang, keluarga Wang tidak akan terlibat dalam masalah ini. Wang Zhong jelas tahu apa yang dipikirkan Ningki. Dia tersenyum dan berkata, Sekte Pedang Sembilan Surga mungkin tidak memiliki informasi yang cukup. Lagi pula, ini baru beberapa tahun. Jika tidak ada yang memberitahu mereka, mereka tidak akan mengirim siapapun untuk mencari Wang Lan. Dan Sikong selama satu atau dua abad. Ada banyak orang yang akan memberitahu mereka. Bagaimana dengan ini, jika ada kultifator dari Sekte Pedang Sembilan Surga yang datang, minta saja mereka mencari saya. Ningki tersenyum. Jangan khawatir, leluhur patriark mistik utara. Wang Lan adalah murid keluarga Wang, jadi tidak masalah jika dia mati. Adapun Sikong, Sekte Pedang Sembilan Surga tidak akan memulai perang dengan keluarga Wang atas seorang murid di tahap akhir alam transendensi. Bagaimanapun, Patriark leluhur Suan Zen memiliki pendukung di daratan tengah. Sekte Pedang Sembilan Surga mungkin akan memberinya wajah. Wang Zong tersenyum. Ningki tidak terkejut. Sebagai sage agung dari daratan Azure Dragon, dia bertanggung jawab atas alam abad di bumi. Dia pasti punya pendukung di daratan tengah. Kalau tidak, mengapa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di daratan Azure Dragon? Apakah leluhur Suan Zen kembali? Ningki menanyakan tujuan sebenarnya dari kunjungan ini. Wang Zong mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya. Melihat ini, Ningki menyadari bahwa Wang Zong bahkan tidak tahu bahwa sage agung Suan Zen telah pergi ke daratan tengah. Setelah mengobrol dengannya sebentar dan memastikan bahwa petapa agung Suan Zen dan yang lainnya belum kembali dari daratan tengah, Ningki meninggalkan kota leluhur keluarga Wang dan terbang menuju alam abadi Naga Bangga. Dia memiliki firasat samar bahwa fase Dharma Kaisar abadi 10.000 kuno akan segera ditembus. Pilihan terbaik adalah pergi ke alam abadi Naga Bangga dan membantai. Ketika dia setengah jalan menuju alam abadi Naga Bangga, mata Ningki tiba-tiba bergerak. Kemudian, dia mendarat di hutan lebat di tanah dan mengeluarkan benteng pertempuran kelas A dari tas spasialnya. Gambar jiasali diproyeksikan di depan Ningki. Hasil perhitungannya sudah keluar. Ningki bertanya sebagai antisipasi. Pemimpin, setelah perhitungan yang lama, saya telah menyimpulkan secara kasar sistem bintang dari planet yang ingin Anda tuju. Namun, perjalanannya panjang dan penyimpanan energi dari benteng pertempuran kelas A tidak dapat melakukan hal seperti itu. Operasi jarak jauh. Kata jiasali. Sistem bintang. Biarku lihat. Adapun bagian terakhir dari kata-kata jiasali, Ningki untuk sementara tidak mempertimbangkannya. Jika penyimpanan energi tidak mencukupi, maka dia akan memikirkan cara. Selama dia menemukan tempat yang tepat, itu akan baik-baik saja. Jiasali dengan lembut mengangkat tangannya dan peta virtual sistem bintang muncul di depan Ningki. Setelah Ningki melihat lebih dekat, matanya tiba-tiba berbinar. Meskipun dia tidak dapat menemukan lokasi bumi, dia melihat konstelasi Leo dari dua belas rasi bintang. Setidaknya, hasil perhitungan jiasali sangat dekat. Apakah ia tidak dapat secara akurat menyimpulkan lokasi bumi? Ningki bertanya. Hanya terminal pintar dari benteng pertempuran tingkat A yang dapat menjalankan koordinat sistem bintang yang begitu akurat. Jiasali berkata dengan acuh tak acuh. Lupakan saja. Setelah terobosan ini, aku akan mengeluarkan semua kristal pembunuh naga untuk diundi. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan benteng pertempuran tingkat A. Ningki segera membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah menjaga benteng pertempuran tingkat A, dia terus terbang menuju alam abadi naga bangga. Saat dia melewati perbatasan, ada naga yang ingin menghentikannya. Namun, ketika mereka melihat wajah Ningki, mereka segera berbalik dan berlari. Di antara mereka, ada dua naga yang berada pada tahap awal alam fase hukum. Ningki dengan santai membunuh mereka. Ada pun naga lainnya, Ningki juga dengan santai membunuh mereka setelah memeriksa nilai dosa mereka. Para pembudidaya ras manusia dan iblis yang bersiap memasuki perbatasan tercengang. Itu, membunuh Dewa Ningbeiksuan. He, 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 kenapa dia datang ke alam abadi naga bangga lagi? Lihat saja tampangnya yang mematikan dan kamu akan tahu. 1362 Tanganku Gatal Alam abadi naga bangga sama dengan alam abadi heksia. Istana naga membagi wilayahnya. Istana naga kelas 4 memiliki satu hingga tiga naga alam fase hukum tahap awal. Terakhir kali, Ningki menyapu tempat itu dan jumlah istana naga menurun tajam. Kali ini, Ningki mencari dalam waktu yang lama dan hanya berhasil menyingkirkan lima atau enam istana naga kelas 4. Setiap istana naga hanya memiliki satu naga alam fase hukum tahap awal. Jumlah ini masih jauh dari cukup. Ningki berdiri di reruntuhan dengan mayat naga di kakinya. Setelah berpikir beberapa saat, Ningki melihat satu-satunya istana naga kelas 7 di alam abadi naga bangga, Istana Suci Naga Bangga. Tempat budidaya bangga naga agung sage. Dalam perjalanan ke istana suci naga bangga, klan naga alam fase hukum yang ditemui, tanpa kecuali, semuanya dibunuh oleh Ningki. Kemanapun Ningki lewat, rasanya seperti angin kencang menyapu tanah dan semua istana naga berubah menjadi reruntuhan. Semua pembudidaya yang melihat pemandangan ini, baik itu ras manusia, ras naga, atau ras iblis, tercengang dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Apakah membunuh Dewa Ningbeik Suan Gila? Apakah dia ingin menantang sage agung naga bangga? Istana Suci Naga Bangga. Sage agung naga bangga, yang sedang mengasingkan diri, dibangunkan oleh auman naga. Raungan naga ini adalah teknik terlarang yang dia buat secara khusus di Istana Suci Naga Bangga. Jika musuh yang kuat menyerang, dia bisa memicu raungan naga untuk memanggilnya. Namun, teknik terlarang ini belum digunakan selama puluhan ribu tahun. Siapa yang datang ke alam abadi naga banggaku untuk berperilaku kejam? Pandangan dingin muncul di mata bangga naga suci saat dia berjalan keluar dari pengasingannya. Ketika dia tiba di Istana Suci, lebih dari selusin putra naganya sudah lama menunggu. Selain itu, tiga tetua klan naga bangga, yang berada di alam transendensi akhir, juga memandang bangga naga suci dengan marah. Tentu saja, kemarahan ini tidak ditujukan pada sage agung naga bangga. Apa yang sedang terjadi? Sage agung naga bangga berkata dengan dingin, apa yang membuatmu menelponku begitu mendesak? Ayah. Putra ketiga bangga naga agung sage menangkupkan tinjunya dengan marah, Ning Beiksuan, yang membunuh kakak laki-laki, datang ke alam abadi naga bangga kita dan membunuh naga alam fase hukum yang terlihat. Sekarang, dia sedang menuju ke Istana Suci. Dia telah menghancurkannya lebih dari 30 istana naga kelas 4, 5 kelas 5, dan 2 kelas 6. Ayah, tolong ambil tindakan secara pribadi dan tekan anak ini. Kita tidak hanya harus membalas dendam pada kakak, kita juga harus membalas dendam pada naga tak berdosa yang mati sia-sia. Kakak ketiga benar, anak ini bertindak terlalu jauh. Pangeran naga lainnya ikut serta. Ketiga tetua suku naga bangga juga berkata, jika kita tidak membunuh anak ini, aku khawatir prestise wilayah abadi naga bangga kita akan ternoda. Kami menerima kabar bahwa Sage Agung Suan Zen telah pergi ke benua tengah. Sage Agung, ambil kesempatan ini untuk membunuh anak ini. Ketika Sage Agung Suan Zen kembali, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Oh, mengapa anak ini datang ke alam abadi naga kebanggaanku? Apakah kamu memprovokasi dia? Mendengar bahwa itu adalah Ningki, ada sedikit ketakutan yang mendalam di mata bangga naga Agung Sage. Dia telah melihat teknik Ningki dengan matanya sendiri. Banyak orang yang mengetahui bahwa Ningki pernah bertarung dengan Ningki, namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Ningki juga pernah bertarung dengan Sage Agung Suan Zen. Mereka yang hadir saat itu tidak berani menyebarkan kabar tersebut. Secara kebetulan, dia mengetahui hal ini. Dari sini, dia bisa mengetahui betapa menakutkannya kekuatan tempur Ningki. Seorang kultifator alam fase hukum yang baru mampu melawan eksistensi seperti Sage Agung Suan Zen dan tidak kalah. Bahkan dia tidak bisa melakukan ini. Ayah, kami sama sekali tidak memprovokasi anak ini. Putra ketiga Proud Dragon Grid Sage mengertakkan gigi, saya pikir menurutnya suku naga bangga kita mudah ditindas, jadi dia datang ke sini untuk berperilaku kejam. Laporan, Ningbei Suan berjarak kurang dari seribu mil jauhnya dari Istana Suci. Tiba-tiba, auman naga terdengar dari luar. Semua orang secara tidak sadar merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mendengar ini. Jelas sekali, pemandangan Ningki yang mengamuk di tujuh alam abadi sangat terpatri dalam ingatan mereka. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka berada kurang dari seribu mil jauhnya dari dewa pembunuh ini. Bahkan ketiga tetua Agung pun sedikit takut. Aku akan menemuinya secara pribadi. Mata bangga naga Agung Sage menjadi dingin. Itu Ningbei Suan, kan? Dia terlihat sangat muda, tapi rumor mengatakan bahwa dia masih sangat muda. Tampaknya usianya sekitar 100 tahun. Jika rumor ini benar, bukankah bakatnya terlalu menakutkan? Alam fase hukum berusia 100 tahun. Jangan bercanda dengan saya. Bahkan Feng Jiusian menghabiskan ratusan tahun untuk bangkit. Kekuatan Ningbei Suan saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Feng Jiusian saat itu. Lelucon yang luar biasa, Feng Jiusian adalah eksistensi yang hampir mendapatkan keberuntungan. Bahkan Sage Agung Suan Zen bukanlah lawannya dalam pertarungan satu lawan satu. Beberapa Sage Agung bergabung untuk menekan Feng Jiusian. Ningbei Suan belum mencapainya. Setinggi itu, kurang dari 100 mil jauhnya dari Istana Suci Naga Bangga, kebetulan ada pasar super besar. Puluhan ribu pembudidaya dari berbagai ras berkumpul di sini. Mata mereka semua tertuju pada Ningki saat mereka berdiskusi. Ningki berdiri di kehampaan, memandangi Istana Suci Naga Bangga yang jaraknya 100 mil. Dia percaya bahwa selama Sage Agung Naga Bangga masih hidup, dia pasti sudah mengetahui keberadaannya. Sekitar 10 napas kemudian. Lebih dari selusin titik hitam datang dari arah Istana Suci Naga Bangga dan tiba di depan Ningki dalam sekejap. Tiga tetua agung dari klan Naga Bangga. Mereka adalah putra dari petapa agung Naga Bangga. His, yang di depan, mungkinkah itu Sage Agung Naga Bangga yang legendaris? Ini adalah pertama kalinya Ningki dan Sage Agung Bangga Naga bertemu. Kedua belah pihak saling menilai. Selain sepasang tanduk naga di kepalanya, Sage Agung Naga Bangga tidak berbeda dengan manusia. Dia tampak seperti seorang kultifator manusia berusia empat puluhan. Adapun Sage Agung Naga Bangga, dia hanya melihat Ningki dari kejauhan di kota Kuno Tengah. Ini juga pertama kalinya dia melihat Ningki dalam kenyataan. Ning beiksuan. Kata Sage Agung Naga Bangga dengan acuh tak acuh. Suaranya seperti benturan logam, membawa maksud yang nyaring. Putra naga di sampingnya semua menatap Ningki dengan semacam kebencian di mata mereka. Meskipun Proud Dragon berserkle tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka pada awalnya, semua orang masih bersaudara. Sekarang mereka melihat musuh yang membunuh saudara mereka, mereka tidak sabar untuk bergegas dan mencabik-cabik Ningki dan menelannya ke dalam perut mereka. Bangga Naga Sage Agung. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Kamu datang ke alam abadi Naga Banggaku kali ini, menghancurkan istana Naga Bawahanku, dan membunuh klan Naga Bawahanku. Aku ingin tahu apakah itu instruksi Sage Agung Suan Zen atau idemu sendiri. Kata Sage Agung Naga Bangga dengan acuh tak acuh. Itu adalah ideku sendiri. Ningki tersenyum tipis. Mengapa? Mata Bangga Naga Agung Sage secara bertahap memadatkan jejak niat membunuh. Tanganku gatel. Ningki berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya tersentak. Seribu tiga ratus enam puluh tiga. Gatal, itu bukan alasanmu. Sage Agung Naga Bangga tersenyum. Ayah. Putra Naga bingung dan memandang Sage Agung Naga Bangga. Pihak lain sudah begitu sombong, mengapa mereka tidak menekannya? Mungkinkah? Tiga tetua besar klan Naga Bangga telah hidup lama dan semuanya licik. Mereka sepertinya menyadari bahwa Sage Agung Naga Bangga berbeda dari biasanya. Mungkinkah grit Sage tidak memiliki keyakinan penuh? Ketiganya saling memandang dengan ketakutan. Dulu, kamu mengejar ayahku. Ini alasannya, kan? Ningki tersenyum. Setelah jeda, tanpa menunggu bangga Naga Agung Sage berbicara, Ningki berkata, ada alasan lain. Saya merasa bahwa saya akan menerobos dan ingin menemukan seseorang untuk dilawan. Setelah memikirkannya, saya merasa bahwa Sage Agung terlemah di benua Azure Dragon adalah kamu. Jadi, aku datang ke alam abadi Naga Bangga untuk mencarimu. Orang ini. Para pembudidaya di dekatnya memiliki ekspresi aneh. Meskipun Proud Dragon Grid Sage berada di peringkat ketujuh dalam daftar Azure Dragon, hanya satu peringkat lebih tinggi dari Ningki. Namun selama puluhan ribu tahun, siapa yang berani membicarakan masalah ini di depan umum? Bukankah itu berarti mencari kematian? Saya tidak menyangka melihat Ningki membicarakan masalah ini di depan Sage Agung Naga Bangga. Saya khawatir akan terjadi pertempuran yang mengguncang dunia di sini. Apakah kamu sengaja mencoba memprovokasiku? Sage Agung Naga Bangga tidak marah. Matanya menunjukkan sedikit senyuman saat dia berkata dengan lemah. Apakah kamu marah? Ningki memandang Bangga Naga Agung Sage dengan senyuman yang bukan senyuman. Mata Bangga Naga Agung Sage bergerak sedikit dan senyuman di matanya memudar. Dia berkata kepada putra-putranya dan ketiga tetua Agung, kalian semua mundur dulu. Ya, tidak hanya mereka, bahkan para penggarap di pasar terdekat pun mundur ribuan mil ke langit, takut mereka akan terpengaruh oleh pertempuran yang akan datang. Kamu baru saja memasuki alam fase hukum. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Petapa Agung Naga yang bangga memandang Ningki dengan samar, saat kita bertarung, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Bahkan jika Petapa Agung Suan Zen datang, tidak akan ada belas kasihan. Kamu takut? Ningki tiba-tiba tertawa. Sage Agung Naga Bangga sedikit terkejut, dan ekspresinya berubah jelek. Saat Ningki selesai berbicara, Petapa Agung Naga Bangga mengambil langkah pertama, seolah-olah untuk membuktikan bahwa dia tidak takut. Aura Dharma yang melonjak menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Para pembudidaya yang awalnya bersembunyi ribuan mil jauhnya, berpikir bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh pertempuran yang akan datang, dengan cepat mundur ribuan mil jauhnya. Tubuh Ningki mengembang tertiup angin. Dia membiarkan auranya mengenai avatar 10.000 kaisar abadi kuno miliknya. Dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka yakin akan kekuatan Ningki. Dia memang memenuhi syarat untuk menduduki peringkat ke-8 di papan peringkat Azure Dragon. Mulut besar muncul dari awan di langit dan menggigit Ningki dengan kecepatan kilat. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa seekor raksasa telah bersembunyi di awan di langit, dan ia membentang puluhan mil. Itulah idola Dharma dari petapa naga yang bangga. Seperti yang diharapkan dari bentuk Dharma naga kebanggaan tingkat menengah yang mendalam. Meski aku berdiri jauh, satu pandangan saja sudah cukup membuatku bergidik ketakutan. Aku ingin tahu apakah Ningbaixuan cocok dengan Proud Dragon Sage. Mungkin setelah hari ini, benua Azure Dragon akan berada dalam kekacauan. Jika Proud Dragon Sage dikalahkan oleh Ningbaixuan, benua Azure Dragon akan memiliki 8 Sage. Pada saat itu, alam abadi baru akan dibutuhkan, tetapi wilayah benua Azure Dragon telah dibagi oleh 7 alam abadi. Pasti akan ada pertarungan. Terkesiap. Mata semua orang dipenuhi sedikit ketakutan. Mereka tidak bisa tidak menantikan kekalahan Ningki ketika mereka berpikir bahwa mungkin memang ada pertempuran antara 7 alam abadi di masa depan. Kultifator biasa seperti mereka selalu menjadi pihak yang paling menderita kerugian selama kekacauan. Ningki ingin menguji batas kemampuannya. Dia tidak menggunakan rahmat Tuhan, dia juga tidak mengeluarkan pedang pembunuh naga. Dia hanya mengandalkan avatar 10 ribu kaisar abadi kuno untuk langsung menghadapi mulut berdarah itu. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu segala arah. Pasir dan batu di tanah terlempar, dan pepohonan tumbang. Para pembudidaya yang berada ribuan mil jauhnya berbalik dan melarikan diri. Mereka berlari lebih dari 5 ribu mil sebelum ditangkap oleh gelombang udara. Beberapa orang yang kurang beruntung terkena gelombang udara dan langsung jatuh ke tanah, menderita luka serius. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Ningki. Bangga naga sage, yang berada di seberangnya, tidak lebih baik. Kidan darahnya melonjak, dan wajahnya menjadi sangat merah. Sudut bentuk Dharma naga bangga di atas kepalanya telah dipatahkan oleh Ningki, dan ada retakan yang dalam. Bentuk dharmanya adalah tubuhnya, dan tubuhnya adalah bentuk dharmanya. Pukulan ini melukai bentuk dharmaku, tetapi bentuk dharmanya tidak rusak. Mungkinkah pangkat bentuk dharma anak ini telah melampaui pangkat mendalam? Bangga naga sage memandang Ningki dengan dingin, tapi hatinya dipenuhi keraguan. Ningki dengan lembut menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, dan perlahan tersenyum. Kedua belah pihak saling memuji dengan gerakan ini, dan mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Dia sudah bisa menilai tingkat kekuatan tempurnya sendiri. Tanpa menggunakan rahmat Tuhan, dan hanya mengandalkan bentuk dharma dari 10.000 kaisar abadi kuno, dia lebih kuat dari petapa naga bangga. Ayo, lanjutkan. Ningki tersenyum tipis. Bangga naga sage meraung, dan sosoknya hampir seketika muncul di depan Ningki. Pada saat ini, dia berubah menjadi tubuh asli klan naga, dan cakar tajamnya, yang sepertinya mampu merobek kekosongan, menebas kepala Ningki. Pada saat yang sama, bentuk dharma naga bangganya juga keluar dari awan, dan dua binatang raksasa mengepung Ningki. Di mata para penggarap di kejauhan, pemandangan ini seperti dewa perang kuno, bertarung sendirian dengan dua binatang aneh yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Intensitas pertempuran telah meningkat dari ribuan mil pada awalnya menjadi puluhan ribu mil kemudian. Setelah bertarung selama sekitar tujuh atau delapan hari, bahkan istana suci naga bangga pun terpengaruh. Mantra pembatas di atasnya telah dipatahkan, dan seluruh istana suci menjadi reruntuhan. Klan naga bangga melarikan diri dengan panik. Gunung-gunung di dekatnya terinjak-injak hingga rata dengan tanah. Sungai-sungai mengalir mundur, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Sage naga bangga dipenuhi luka, tampak sangat menyedihkan. Bahkan ada sedikit rasa lelah di matanya. Putra naganya, naga raksasa dari suku naga bangga, terlihat tidak percaya saat melihat pemandangan di depan mereka. Bagaimana mungkin seorang kultifator klan manusia yang baru saja menerobos ke alam bentuk Dharma dapat memaksa petapa naga bangga mereka sedemikian rupa? Kamu kalah. Ningki, yang penuh dengan Immortal Ki, berdiri di depan Proud Dragon Sage dan berkata dengan ringan. Suara mendesing. Ekor besar menerobos udara. 1364. Terobosan. Bangga naga Sage memandang Ningki dengan enggan. Baik, kamu menang. Saya akui bahwa Anda adalah Sage ke-8. Tapi lalu bagaimana jika Anda menang? Bisakah kamu mengalahkan Sage Kunpeng, Sage Agung dari Tanah Tengah, dan bahkan Sage Suanzen? Mereka tidak akan mengizinkanmu membangun alam abadi ke-8 di benua naga hijau. Siapa bilang aku akan membangun alam abadi ke-8? Ningki tersenyum. Sage Agung naga bangga sedikit terkejut dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada titik ini, dia tahu bahwa Ningki tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Jika, jika Ningki tidak berencana untuk membuka alam surgawi ke-8 dan membangun kekuatannya, mungkinkah dia benar-benar ada di sini untuk membalas dendam atas rencana yang dia dan petapa Agung Suanzen berkonspirasi melawan Feng Jiuxian? Jika dia ingin membalas dendam, dia harus pergi ke Suanzen Sage terlebih dahulu. Untuk apa? Petapa Agung naga bangga memandang Ningki, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Itu adalah ide senior laikong untuk menekan Feng Jiuxian, dan itu direncanakan oleh kakek buyutmu. Aku hanya seorang asisten. Jika kamu ingin membalas dendam, kenapa kamu tidak mencari mereka? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku punya firasat bahwa aku akan membuat terobosan. Aku perlu mencari seseorang untuk dilawan. Aku mencarimu karena kamu merusak pemandangan. Ningki tersenyum. Kamu tidak menyukaiku. Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Bangga Naga Sage sangat marah hingga dia tertawa. Dia hampir mengeluarkan setegup darah karena kata-kata Ningki. Aku tidak bisa membencimu hanya karena aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ningki tersenyum. Bangga Naga Sage gemetar karena marah. Kita sudah bertarung dan menang. Jangan bilang kamu masih ingin membunuhku. Setelah hening beberapa saat, Road Dragon Sage mendengus. Tubuh besarnya bergetar dan berubah menjadi tubuh manusia lagi. Dia kemudian menatap Ningki dengan dingin. Suku Naga Bangga tidak jauh dari situ berdiri terpaku di tanah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bangga Naga Sage, yang hampir tak terkalahkan di hati mereka, dikalahkan. Bahkan darmanya pun hancur. Tingkat kultifasinya mungkin akan turun satu tingkat. He he, suku Naga Bangga tidak akan bersenang-senang di masa depan. Banyak kultifator Bisrace yang hadir memiliki ekspresi wajah yang sombong. Mereka tidak peduli jika daratan Azure Dragon akan berada dalam kekacauan di masa depan. Setidaknya suku Naga Kebanggaan telah menyinggung banyak orang. Sekarang setelah budidaya Sage Agung Naga Kebanggaan telah menurun, apa yang menunggu mereka adalah balas dendam tanpa akhir dan menambah penghinaan terhadap cedera. Aku membunuh Road Dragon Berserklet. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ningki memandang bangga Naga Agung Sage sambil tersenyum tipis. Sorot mata Road Dragon grit Sage sedikit berubah. Saat dia hendak berbicara, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Kemudian, aura menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya, menghancurkan daging dan vitalitasnya. Anda, petapa Agung Naga Bangga memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki benar-benar berani membunuhnya. Dia adalah seorang Sage Agung yang bermartabat. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa dia memiliki pendukum di Benua Tengah. Bukankah Ningki takut akan balas dendam Benua Tengah karena telah membunuhnya? Namun, pada saat berikutnya, Sage Agung Naga Bangga dan puluhan ribu pembudidaya di dekatnya, serta suku Naga Kebanggaan, semuanya melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat bahwa Kiro Abadi pada kekuatan Dharma Kaisar Abadi Primordial Ningki meningkat secara eksponensial. Hampir dalam sekejap, area dalam radius puluhan ribu mil sepenuhnya diselimuti oleh Kiro Abadi yang samar. Beberapa bunga dan tanaman layu langsung menjadi penuh vitalitas setelah bersentuhan dengan jejak Kiro Abadi ini. Binatang buas yang terluka parah membuka mulut mereka dengan lapar dan menelan Roh Abadi Ki. Luka di tubuh mereka tampak mulai pulih. Kemajuan kekuatan Dharma Saya benar-benar melihat kemajuan kekuatan Dharma dengan mata kepala sendiri. Sudah berapa lama sejak dia berhasil menerobos. Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Seorang kultifator alam transendensi hanya akan memiliki kesempatan untuk maju ke alam transendensi selama terobosan. Secara logika, seorang kultifator alam transendensi hanya akan memiliki maksimal 3 peluang untuk maju ke alam transendensi dari tahap awal alam transendensi hingga kesempurnaan alam transendensi. Setiap peluang pada dasarnya terjadi selama terobosan. Bahkan beberapa penggarap alam kekuatan Dharma dengan bakat buruk hanya dapat meningkatkan kekuatan Dharma mereka satu kali bahkan jika mereka berhasil menembus tahap akhir alam kekuatan Dharma. Mereka yang mampu maju dua kali semuanya dianggap jenius. Misalnya, ketika tujuh orang bijak memadatkan kekuatan Dharma mereka, itu adalah kekuatan Dharma tingkat kuning tingkat atas. Ketika mereka menerobos kesempurnaan besar alam kekuatan Dharma, setiap kekuatan Dharma akan maju seiring dengan alam mereka, dan akhirnya mencapai kelas menengah kelas hitam dengan kekuatan luar biasa. Ningki baru saja menerobos ke tahap awal alam kekuatan Dharma selama beberapa tahun, tetapi dia benar-benar mulai maju ke alam kekuatan Dharma lagi. Ini berarti wilayahnya setidaknya akan meningkat satu tingkat dan mencapai tahap tengah alam kekuatan Dharma. Aura ini adalah kekuatan Dharma tingkat surga. Monster! Bangga Naga Saga memandang Ningki dengan mulut ternganga, dan ada sedikit kengerian di matanya. Kekuatan Dharma tingkat surga adalah kekuatan Dharma yang hanya dimiliki oleh sang pencipta. Dia benar-benar melihatnya pada seorang kultifator alam kekuatan Dharma. Kengganan, kebingungan, penyesalan, dan segala macam perasaan rumit melintas di hati Proud Dragon Saga. Matanya berangsur-angsur tertutup lapisan kabut abu-abu, dan vitalitasnya hilang. Bangga Naga Saga sudah mati. Baru sekarang para pembudidaya di dekatnya menyadari bahwa Bangga Naga Saga telah mati. Kehendak ilahi mereka dengan panik memindai tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada lagi jejak kehidupan. Namun, tidak ada yang tahu kapan Ningki telah bergerak sebelum ini. Tidak akan ada kekacauan lagi. Setelah terkejut, seorang kultifator akhirnya menghela nafas lega. Apa maksudmu? Awalnya aku mengira Bangga Naga Saga paling banyak akan dikalahkan, tapi aku tidak menyangka dia akan mati secara langsung. Karena Bangga Naga Saga sudah mati, alam abadi naga bangga juga akan menghilang. Patriark Utara Mistik dapat sepenuhnya menempati tempat ini, dan membuka alam abadinya sendiri. Secara alami, dia tidak akan bisa bertarung dengan enam alam abadi lainnya. Itu benar. Bukankah itu berarti umat manusia kita memiliki alam abadi lainnya? Hahaha, itu hebat. Ketika para pembudidaya manusia memikirkannya dengan matang, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi wajah ras naga sedikit pucat. Mereka sudah memutuskan untuk pergi ke alam abadi tirani yang lebih rendah. Maling, klan naga bangga kami akan bertarung habis-habisan denganmu. Begitu Proud Dragon Saga meninggal, hanya tiga putranya yang meraum dan bergegas menuju Ningki seperti orang gila. Di bawah kepemimpinan mereka, ratusan naga bangga yang tidak takut mati juga bergegas menuju Ningki. Namun, naga yang lebih bangga lagi bersembunyi di belakang dengan ketakutan di wajah mereka, dan tidak berani mengeluarkan suara. Energi spiritual abadi yang melonjak di sekitarnya memasuki tubuh Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke tahap peralihan dari alam fase hukum. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil naik ke tingkat menengah peringkat surga. Ningki sedikit mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia memandangi ratusan naga sombong yang menyerangnya dengan acuh-ta'acuh. Dengan lambayan tangannya, hembusan angin yang dibentuk oleh kisurgawi menyapu naga. Selanjutnya, kelompok naga yang sombong itu jatuh ke tanah secara serempak dan vitalitas mereka hilang. Ketika naga sombong yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka langsung merasa sangat ketakutan dan menatap Ningki dengan ketakutan. Bahkan para pembudidaya ras manusia pun ketakutan meskipun mereka tahu bahwa Ningki tidak akan menyentuh mereka. Hanya sedikit dari mereka yang sangat bersemangat. Mereka merasa bahwa mereka secara pribadi telah menyaksikan kebangkitan seorang sage agung. Tahun ini adalah Tahun Mistik Utara. 1365. 0 peluang untuk menang. Kalender Naga Biru, era kuno kelima dan ke-13, tahun 12.089, petapa agung naga bangga tumbang. Kalender Azure Dragon, era kuno kelima dan ke-13, tahun 12.089, negeri ajaib naga bangga pensiun dari panggung. Kalender Azure Dragon, era kuno kelima dan ke-13, tahun 12.089, sage agung mendalam utara muncul dan masuk ke posisi kelima dalam daftar Azure Dragon, berada di atas sage agung hegemon dan sage agung matahari murni. Kalender Naga Biru, era kuno kelima dan ke-13, tahun 12.089, tahun ini adalah Tahun Mendalam Utara. Sudah sebulan sejak Ningki membunuh sage agung naga bangga dan menerobos ke alam fase hukum tingkat menengah. Selama bulan ini, Ningki telah menstabilkan budidayanya di tempat pelatihan budidaya teratas. Dia telah tinggal di sana selama 30 tahun, dan wilayah kekuasaannya telah stabil. Dia tidak tahu seberapa besar keributan yang terjadi di dunia luar karena jatuhnya sage agung naga bangga. Hanya proud dragon wonderland saja yang sudah berada dalam kekacauan. Semua kultifator di alam fase hukum akhir yang berkultifasi dalam pengasingan keluar satu demi satu. Bahkan eksistensi yang keluar dari tanah kuno terlarang berkumpul di proud dragon wonderland, dan sosok perwakilannya adalah sage agung naga kaca. Tanpa proud dragon grit sage, proud dragon immortal realm adalah kue yang lesat di mata sekelompok orang ini. Semua orang ingin mencicipinya. Kota kuno tengah. Sage agung daratan tengah, sage agung kingming, sage agung kunpeng, sage agung hegemon, sage agung matahari murni. Selain sage agung suan zen yang pergi ke daratan tengah dan sage agung naga bangga jatuh, lima orang bijak lainnya berkumpul di sini. Sage agung hegemon dan sage agung matahari murni terlihat sedikit jelek. Sage agung kingming tampak acuh tak acuh. Kunpenggrit sage memandang semua orang dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Akhirnya, saat mata mereka bertemu, mereka berdua tersenyum. Setelah hening sejenak, petapa agung yang murni adalah orang pertama yang berbicara, saya telah mengatakan bahwa orang ini harus dibunuh. Ini baru beberapa tahun, dan budidayanya telah mencapai tingkat seperti itu. Saya mendengarnya setelah itu membunuh petapa agung naga bangga, pesawat Dharma miliknya mengalami terobosan. Sekarang dia adalah seorang kultifator di tingkat tengah pesawat Dharma, bukan? Ketika dia mencapai tahap akhir dari alam fase hukum, bahkan jika sage agung suan zen bergabung dengan kita, akankah kita berenam menjadi tandingannya? Ini Feng Jiu Xian yang lain. Ini masih belum terlambat. Meskipun budidayanya baru saja menembus dan masih tidak stabil, kita berlima dapat bergabung untuk menekannya. Sebelum sage agung suan zen kembali, kita dapat membagi domain abadi naga bangga. Hegemonis sage agung berkata dengan ringan. Alam abadi tiran bawah dan alam abadi yang murni adalah yang paling dekat dengan alam abadi naga bangga. Jika Anda ingin membaginya, itu harus dibagi di antara kalian berdua. Alam abadi dunia bawah hijau saya tidak bermaksud untuk terlibat dalam masalah ini. Sage agung kingming berkata dengan ringan. Kedua, petapa agung kun peng tersenyum. Kalian berdua, jangan lupa bahwa anak ini mampu membunuh naga bangga sage agung kali ini. Lain kali, mungkin kamu dan aku. Apakah kamu benar-benar ingin memelihara harimau dan mengundang bencana? Kata sage agung yang murni dengan ekspresi jelek. Dibandingkan dengan anak ini, menurutku kamu lebih seperti harimau. Kamu bahkan bisa merebut negeri ajaib naga kaca yang telah dibangun dengan susah payah oleh tuanmu tanpa berkedip. Dibandingkan denganmu, Ning Beik Suan mungkin jauh lebih baik. Setidaknya, dia tidak memanfaatkan ketidakhadiran sage agung Suan Zen untuk menyerang surgawi Suan Zen. Sage agung kun peng memandang sage agung yang murni sambil tersenyum tipis. Sage kun peng agung, apa maksudmu? Mata sage agung yang murni berubah menjadi dingin dan mematikan. Oh, Anda masih ingin bertarung. Jangan lupa bahwa ketika saya sedang duduk di kota kuno tengah, Anda hanyalah pengikut kecil yang mengikuti di belakang petapa naga kaca. Saat pertama kali melihatku, kamu memanggilku apa? Petapa agung kun peng tertawa mengejek. Melihat mereka akan bertengkar, petapa agung basia buru-buru berkata, sekarang bukan waktunya bertengkar karena masalah ini. Kita harus membuat rencana. Sebagai petapa agung, kita tidak bisa membunuh sesuka kita. Saat itu, karena masalah Feng Jiu Sian, Senior Laikong tidak mengatakan untuk membunuh sage agung Suan Zen. Kalian semua memiliki pendukung di daratan tengah, dan sage agung naga bangga tidak terkecuali. Kudengar pendukungnya adalah terkait erat dengan Kaisar Langit Daoyan. Ketika dia turun ke sini, bagaimana kita akan menjelaskan diri kita sendiri? Saat dia datang ke sini, bagaimana kita akan menjelaskannya padanya? Jadi maksudmu menekan pemuda ini dan menyerahkannya kepada pendukung di belakang sage agung naga bangga? Sage agung dari daratan tengah tersenyum. Itulah yang saya maksud. Bagaimana menurut Anda? Sage agung baksia tersenyum dan mengangguk. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku pamit dulu. Aku tidak percaya dia akan datang mencari masalah denganku ketika aku tidak menyinggung perasaannya sama sekali. Di negeri ajaib Kunpeng, di sisi lain, kalian berdua harus berhati-hati. Saya ingat ketika saya bergabung dengan sage agung Suanzen untuk menekan Feng Jiuxian, Anda juga memiliki peran, bukan? Hahaha. Petapa agung Kunpeng tertawa dan bangkit untuk pergi. Aku juga akan pamit dulu. Sage agung King Ming tersenyum dan pergi bersama sage agung Kunpeng. Lebih mustahil lagi bagiku untuk menekan anak ini. Jangan lihat aku. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa mendiskusikannya di antara kamu sendiri. Ketika sage agung dari daratan tengah melihat sage agung Baksia dan sage agung Matahari Murni memandangnya, dia tertawa, bangkit, dan pergi tanpa ragu-ragu. Kelompok idiot ini. Sage agung Matahari Murni tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sage agung Baksia memandangnya dan menghela nafas. Mari kita hentikan masalah ini. Dengan budidaya Ningbeik Suan, bahkan jika Anda dan saya bergabung, kami tidak memiliki keyakinan penuh untuk menekannya. Sedangkan bagi Anda, saya mendengar bahwa sage agung Naga Kaca akan menaklukkan setengah dari negeri ajaib Naga Bangga. Apakah kamu tidak akan bergerak? Ketakutan yang tak terlihat melintas di kedalaman mata sage agung Matahari Murni, namun di permukaan, dia berkata dengan tenang, kultifasinya telah menurun, dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu beberapa ribu tahun. Biarkan dia menimbulkan masalah. Karena kamu tidak punya nyali untuk bergabung denganku, maka aku secara pribadi akan pergi ke daratan tengah. Jika sedang dalam perjalanan, aku juga akan pergi ke Sekte Pedang Sembilan Surga. Oh, Anda berencana membunuh dengan pisau pinjaman. Mata Baksia Gritsage bergerak sedikit. Sekte Pedang Sembilan Surga seharusnya mengirim kultifator mereka ke sini, tapi saya tidak tahu mengapa mereka belum bergerak. Bukan rahasia lagi bahwa Ning Beksuan membunuh Wang Lan dan Sikong. Kali ini, saya akan memperingatkan mereka, jangan sampai murid Sekte Pedang Sembilan Surga mati di daratan Naga Azure, dan tidak ada yang maju untuk membalaskan dendam mereka. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Sage Agung Matahari Murni berkata dengan ringan. Baiklah, aku ikut denganmu. Sage Agung Baksia menyipitkan matanya sedikit. Oh, itu bagus. Mata Sage Agung Matahari Murni menunjukkan sedikit senyuman. Enam kecil, Z kecil dan yang lainnya belum memadatkan kekuatan Dharma mereka. Setelah Ningki keluar dari tempat latihan kultifasi terbaik, hal pertama yang dia lakukan adalah memasang mantra pembatas dan memanggil Enam kecil. Dia tampak sedikit lelah, dan kemungkinan besar Ningki dan yang lainnya mengalami beberapa kesulitan saat menerobos ke alam kekuatan Dharma. Ini akan memakan waktu. Oh, kekuatan Dharma Anda telah meningkat. Mata si kecil Enam tiba-tiba berbinar. Ya, Ningki tersenyum dan berkata, sekarang, saya juga dapat membunuh keberadaan di alam kekuatan Dharma yang sempurna. Kali ini, saya mencari Anda untuk bertanya seberapa kuat seorang kultifator di alam penciptaan setengah langkah. Jika saya melawan mereka, apa peluang saya untuk menang? Peluang menang 1366 Seni Naga Gajah Tidak ada peluang untuk menang. Apakah itu berarti tidak ada peluang untuk menang? Ningki sedikit terkejut. Rebut ciptaan dan jadilah pencipta. Setengah langkah menuju alam penciptaan adalah setengah langkah menuju alam penciptaan. Pada tahap ini, ada ujian guntur untuk setiap tahap. Ketika Anda mencapai tahap kesempurnaan Agung Dharma, Anda akan menghadapi ujian guntur yang pertama. Jika kamu melewatinya, kamu akan setengah langkah menuju alam penciptaan. Kamu akan mampu merobek kekosongan dengan lambayan tanganmu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh 10.000 Transcendent Kesempurnaan Agung bersama. Kata 6 Kecil Robek Kekosongannya Kekuatan Dharma Kaisar Abadi Primordial Ningki saat ini sangat kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan celestialki. Dengan satu pukulan, dia bisa dengan mudah membunuh Transcendensi Kesempurnaan Agung, tapi itu masih belum cukup untuk merobek kekosongan. Tampaknya dibatasi oleh dunia ini. Bisakah uji coba guntur menghapus batasan ini? Di benua abadi sebenarnya tidak ada yang namanya pencipta. Hanya saja aturan jalan surgawi dunia ini seperti ini. Jika kita ingin bertahan hidup di sini, kita hanya bisa mematuhinya. Saat Anda mencapai benua abadi, aturan jalan surgawi akan lebih ketat daripada di sini. Anda harus siap secara mental. Mata Little Six bersinar dengan sedikit kenangan. Aturan jalan surgawi di benua abadi. Apa yang mereka suka? Ningki sedikit penasaran. Menurut apa yang dikatakan Little Six, budidaya juga terkait dengan aturan. Jika peraturan di tempat ini mengizinkan adanya pencipta, maka pasti ada penciptanya. Jika tidak ada seorang pun, maka tidak ada seorang pun. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu sampai di sana. Seharusnya tidak lama lagi. Ini baru seratus tahun berlalu, dan kamu telah mencapai alam dharma. Ketika kultifasimu mencapai puncak dunia ini dan dapat menahan aturan jalan surgawi dari benua abadi, aku akan menunjukkan jalannya kepadamu. Enam kecil tersenyum. Masih membuatku tegang. Ningki hendak memukulnya ketika Little Six tiba-tiba melihat ke atas ke langit. Saat berikutnya, sosoknya berangsur-angsur menghilang, kembali ke ruang iblis Ningki. Pada saat yang sama, Ningki melihat bola matanya lagi. Bola mata yang sangat besar itu perlahan berputar dan akhirnya bertemu dengan mata Ningki. Ini adalah ketiga kalinya Ningki melihat bola mata ini. Pertama kali di tanah terlarang tulang layu. Kedua kalinya adalah ketika dia dan Wu Yin bersiap melewati terowongan luar angkasa menuju benua Azure Dragon. Hanya saja dua kali sebelumnya, bola mata seolah memantau dunia dan sama sekali tidak memperhatikan semut seperti dirinya. Namun kali ini, bola matanya bertemu dengannya. Setelah sekitar selusin napas waktu, kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun dari langit, langsung menyerang tubuh Ningki. Ki abadi dalam tubuh Ningki langsung meledak, tapi dia masih dipaksa kembali oleh kekuatan ke puncak gunung yang jauhnya ratusan mil. Puncak gunung langsung hancur berkeping-keping. Ningki perlahan berdiri dan menatap bola matanya dengan dingin. Ekspresi terkejut melintas di bola mata. Kemudian, dia tidak mengambil langkah selanjutnya dan perlahan menghilang. Saat berada di luar terowongan spasial, termasuk kali ini, dia menyerangku dua kali. Cahaya dingin muncul di mata Ningki. Dia yakin jika dia benar-benar mengeluarkan kucing itu dari tasnya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Karena ia tidak mengeluarkan kucingnya dari dalam tas, terlihat jelas keberadaan di balik bola mata ini seperti bermain-main dengan seekor semut yang dengan santainya menginjaknya. Aku akan memberimu pelajaran lain kali. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Ningki langsung membeli kristal pembunuh naga senilai satu tahun. Kristal pembunuh naga miliknya saat ini sudah cukup baginya untuk memutar gridwalk roulette lebih dari seratus kali. Sistem, saya ingin memutar lotere. Reaksi sistem sangat cepat. Pikiran Ningki bergerak, dan roulette dunia hebat perlahan mengembun di depannya. Di atasnya ada barang-barang yang penuh sesak. Sistem mengurangi 500 kristal pembunuh naga, dan roulette berputar perlahan. Ketika roulette berhenti, jarumnya berhenti di 500 emas. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 500 emas. Pemberitahuan sistem berbunyi. Awal yang baik. Ningki memutar matanya. 500 kristal pembunuh naga, dan dia mendapat 500 emas. Lelucon yang luar biasa. Roulette berputar lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh sebotol pil budidaya spiritual tingkat rendah kuning. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh sebotol pil jemaat esensi peringkat tujuh. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 10 ribu perak. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh bintang simulasi. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh teknik tempering sembilan neraka. Oh, teknik budidaya untuk menyempurnakan senjata. Ini tidak buruk. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh teknik naga gajah penjara. Setelah menggambar lotre lagi dan lagi, sebanyak 80 kali, Ningki tidak mendapatkan benteng pertempuran kelas SS yang diinginkannya, bahkan benteng pertempuran kelas SS pun tidak. Namun, ada beberapa item yang tidak buruk. Setelah menghitung dengan cermat, dia tidak tahu apakah dia merugi atau tidak. Teknik penempaan sembilan neraka, yang diwarisi dari sekte pembuatan sembilan neraka kuno, adalah teknik budidaya terkenal untuk memurnikan senjata di benua surgawi. Ada total sembilan tingkat, dan ketika dikembangkan hingga tingkat terakhir, seseorang dapat menyempurnakan harta karun spiritual bawaan. Setelah membaca pengenalan kasar teknik sembilan neraka tempering, Ningki merasa bahwa dia telah mengambil harta karun. Bukan saja dia tidak merugi dalam lotre ini, tapi dia juga mendapat banyak keuntungan dari teknik sembilan neraka tempering saja. Harta karun spiritual bawaan mungkin adalah harta ajaib terbaik di benua surgawi, bukan? Teknik naga gajah penjara memiliki total 13 level. Ketika dikembangkan hingga puncaknya, seseorang akan memiliki kekuatan gajah dewa. Setelah membaca pengenalan teknik budidaya ini, Ningki menyadari bahwa ini seharusnya merupakan teknik budidaya lanjutan dari teknik rajna gajah naga. Poin kesehatan yang diperoleh dari setiap level bahkan lebih banyak daripada teknik rajna gajah naga. Kalau begitu kali ini saya akan memolah kedua teknik budidaya ini terlebih dahulu. Ningki tersenyum. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Sekitar 15 tahun kemudian, Ningki menggabungkan teknik rajna gajah naga miliknya dengan teknik gajah penjara, dan secara langsung menembus ke tingkat kelima teknik gajah penjara. Tanpa dasar teknik rajna gajah naga, dia harus berkultifasi setidaknya selama beberapa ratus hingga seribu tahun. Pada panel atribut, teknik rajna gajah naga telah menghilang dan digantikan oleh teknik gajah penjara. Karena atribut dari kedua teknik budidaya ini serupa, bisakah tubuh Dewa Perang digabungkan juga? Pikiran Ningki berkelebat. Belasan tahun berlalu, dia akhirnya menggabungkan tubuh Dewa Perang dengan teknik gajah penjara. Namun, mungkin karena ranah Ningki tidak cukup tinggi, efeknya jauh dari yang dia harapkan. Tapi setidaknya di masa depan, dengan setiap terobosan dalam teknik gajah penjara, peningkatan budidaya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pertahanan akan menjadi semakin menakutkan. Dengan teknik gajah penjara sebagai prinsip utama, teknik budidaya lainnya dapat dipecah dan digabungkan ke dalamnya sebagai prinsip sekunder. Mungkin aku bisa melakukan itu. Ningki punya ide yang berani. Jika dia menukar 100 teknik budidaya dan menggabungkannya ke dalam teknik gajah penjara sebagai prinsip sekunder, selama dia berhasil, teknik budidaya tersebut juga akan meningkat di masa depan. Itu setara dengan tidak harus mengolahnya secara terpisah, yang akan menghemat banyak waktu. Beberapa teknik budidaya yang memiliki batas juga akan menembus batasnya setelah digabungkan dengan teknik gajah penjara, yang setara dengan meningkatkan tingkat teknik budidaya. Inilah yang terjadi pada tubuh Dewa Perang. 1367 Pedang kekosongan halus 50 kristal pembunuhan naga Menukarkan 9 api telapak jaring hebat 100 kristal pembunuhan naga Menukarkan 90 ribu kilometer dalam sekejap 500 kristal pembunuhan naga Menukarkan 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 Karena keterbatasan wewenangnya, Ningki hanya bisa memilih metode budidaya terkuat. Di negeri abadi, mereka hanya bisa dianggap kelas rendah, tapi bagi Ningki, itu sudah cukup. Selama dia menggabungkan metode budidaya 30 sesuatu dengan seni gajah naga penjara, kekuatan tempurnya setidaknya akan berlipat ganda. Kelihatannya sederhana, namun kenyataannya sangat sulit. Pada awalnya, dia hanya bisa memadukan satu metode budidaya dalam belasan tahun. Nantinya, dia membutuhkan waktu setidaknya 30 hingga 40 tahun. Itu seperti seni penindasan naga gajah yang perlahan-lahan menjadi jenuh. Jika dia ingin, makan, lebih banyak, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Ningki awalnya hanya membeli tempat pelatihan kelas atas untuk satu tahun, tapi 300 tahun jelas tidak cukup. Ningki kemudian menggunakan sisa 3000 kristal pembunuhan naga untuk ditukar dengan tempat pelatihan kelas atas. Itu berarti 3000 tahun. 1000 tahun. Dari awal hingga akhir, Ningki telah menghabiskan waktu seribu tahun penuh. Terakhir, dia menggunakan seni penindasan naga gajah sebagai fondasinya dan menggabungkan beberapa lusin metode budidaya makhluk abadi. Hasilnya, kekuatan seni penindasan naga gajah meningkat beberapa tingkat. Proses ini tidak sederhana. Ningki menghadapi bahaya kehilangan kultifasinya beberapa kali. Dalam 300 tahun pertama, seni pengurungan naga gajah hampir runtuh karena tidak dapat menahan perpaduan metode budidaya tersebut. Jika itu adalah kultifator lain, belum lagi perpaduan 33 metode kultifasi, bahkan hanya satu metode saja akan menyebabkan tubuhnya meledak dan dia akan mati. Setelah itu, setiap 3 atau 400 tahun, hal yang sama akan terjadi, dan Ningki akan menekannya. Bagaimanapun, setiap metode budidaya memiliki jalur yang berbeda. Untuk mengedarkannya di meridian tanpa mengganggu satu sama lain adalah suatu kelebihan. Tidak hanya membutuhkan kontrol yang besar, tetapi juga membutuhkan tubuh yang sangat kuat. Ningki mengandalkan bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial untuk menghindari bahaya kehilangan kultifasinya beberapa kali. 200 tahun yang lalu, 33 metode budidaya telah digabungkan, dan Ningki telah menghabiskan 200 tahun lagi untuk menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Setelah ratusan kali mencoba, dia akhirnya memastikan bahwa seni naga gajah kurungan sama stabilnya dengan sebelumnya. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Sekarang 18 telapak tangan naga yang menaklukkan telah menjadi bagian sekunder dari seni gajah naga kurungan, saya dapat meningkatkan semua seni utama selama saya mengembangkan seni naga gajah kurungan di masa depan. Butuh waktu seribu tahun, tapi itu menyelamatkan kuribuan atau bahkan puluhan ribu tahun di masa depan. Ningki dengan santai mengulurkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, 5 naga perak muncul dari telapak tangannya, menghancurkan gunung di kejauhan menjadi debu. 18 telapak tangan penakluk naga telah menjadi setingkat dengan seni naga gajah penjara. Ada dua naga lebih sedikit, tapi kekuatannya tidak berkurang. Pedang pantom roh kekosongan abadi. Telapak sembilan api. 90 ribu li dalam sekejap. Berbagai metode budidaya ras surgawi dilakukan oleh Ningki, bergantian dengan mudah. Setelah bereksperimen beberapa saat, Ningki terus mengembangkan seni tempering sembilan neraka dengan kepuasan. Setelah 300 tahun, Ningki telah menggunakan semua bahan pemurnian di tas dimensinya dan mencapai tingkat pertama seni tempering sembilan neraka. Apakah itu pola hukum yang ditempa atau metode pemurnian? Itu memang tidak biasa. Ningki tidak berani meremehkan tingkat pertama seni tempering sembilan neraka. Dia merasa bahwa selama dia memiliki bahan untuk menyempurnakan senjata spiritual, dia yakin bahwa dia dapat menyempurnakan senjata spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi daripada artefak Dharma. Ningki menggunakan sisa waktu hampir 2000 tahun untuk mengembangkan seni naga gajah kurungan. Setelah memasuki kondisi meditasi, dia seperti batu besar yang tidak bernyawa, tidak bergerak di tempat. Waktu berlalu. Pada hari tertentu, Ningki perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang, seolah-olah dia telah menghembuskan udara kotor yang telah terakumulasi selama lebih dari 2000 tahun. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena telah maju ke surga ke-6 senin naga gajah kurungan. Notifikasi sistem langsung berbunyi. Tidak heran aku ingin hidup selamanya. Menerobos ke surga pertama membutuhkan waktu lebih dari 2000 tahun. Ningki tertawa mencela diri sendiri dan melirik atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, alam transendensi tingkat menengah. Metode budidaya, surga ke-6 dari senin naga gajah kurungan. Poin kesehatan, 3 miliar. Garis darah, garis darah abadi penghancur dunia tingkat tinggi. Kristal pembunuh naga, 5. Banyak hal yang hilang pada panel atribut. Metode budidaya asli telah hilang, dan hanya senin naga gajah kurungan yang tersisa. Poin kesehatannya juga meningkat pesat. Aku punya 3 miliar poin kesehatan di surga ke-6. Jika senin naga gajah kurungan menerobos ke surga ke-7, bukankah aku akan punya 30 miliar poin kesehatan? Saya ingin tahu apakah saya dapat mencapai surga ke-13 dan menjadi abadi. Ningki sangat menantikannya. Kota leluhur keluarga Wang. Seorang pria parubaya membawa seorang pria dan seorang wanita ke udara. Para pembudidaya di tanah melihat ini dan diam-diam terkejut. Siapa yang berani terbang di udara di kota leluhur keluarga Wang? Ketiganya mendarat di pintu masuk keluarga Wang. Mata mereka langsung tertarik pada pilar yang sangat besar di pintu masuk. Kepala manusia di atasnya masih terlihat jelas bahkan setelah lebih dari 10 tahun. Siapa kamu? Tak jauh dari pilar, seorang penggarap duduk bersilah. Ketika dia melihat ketiga sosok itu, dia langsung berdiri dan bertanya. Suasana hati Wang Neng sedang tidak baik, jadi nadanya agak kasar. Ditambah lagi, ini adalah kota leluhur keluarga Wang. Siapa yang berani menyerang murid keluarga Wang di sini? Lebih dari 10 tahun yang lalu, Ningki dengan santai menyuruhnya untuk menjaga Menara Tengkorak. Pada awalnya, Wang Neng sangat bahagia dan banyak murid keluarga Wang yang menyukainya. Namun, seiring berjalannya waktu, dan dalam sekejap mata, sudah beberapa tahun berlalu. Wang Neng lambat laun merasa sedikit tidak sabar. Yang membuatnya tidak berdaya adalah tanpa izin Ningki, dia tidak berani meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, Wang Neng sedang menunggu. Selama dia melihat Ningki lagi, dia akan mengumpulkan keberaniannya dan memohon. Tidak ada kepala dari kakak muda Wang Lan dan kakak muda Sikong. Pria parubaya itu tidak berbicara, tetapi kultifator muda di sebelahnya berbicara lebih dulu. Kakak muda Wang Lan dan kakak muda Sikong. Wang Neng terkejut. Wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan dan dia tiba-tiba berbalik dan berlari masuk. Pria parubaya itu dengan lembut meraihnya dan tubuh Wang Neng tanpa sadar terjatuh ke belakang. Dia ditekan oleh kekuatan yang kuat dan berlutut di depan ketiganya. Para petani di dekatnya tersentak. Seseorang datang ke keluarga Wang untuk membalas dendam. Apakah mereka gila? Belum lagi Sage Agung Suan Zen? Mampukah mereka menyinggung Sage Agung Bei Suan? Ya, satu sekte dan dua orang bijak. Beraninya mereka datang ke sini dan menimbulkan masalah. Para pembudidaya di dekatnya merasa sombong dan ada sedikit kemarahan. Karena mereka berkultifasi di kota leluhur keluarga Wang, mereka secara alami memiliki rasa memiliki. Menyerang keluarga Wang sama dengan menyerang mereka. Kamu adalah murid keluarga Wang. Pria parubaya itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar diskusi di sekitarnya dan memandang Wang Neng dengan acuh-ta'acuh. Saya, 1368. Ini hukumanmu karena melarikan diri. Kata kultifator wanita di sebelah pria parubaya. Wang Neng terkejut. Kemarahan muncul di matanya. Mereka tidak hanya menekannya di sini, mereka bahkan mempermalukannya di depan banyak orang. Siapa yang berani menimbulkan masalah di keluarga Wang? Wang Zong mendarat di pintu masuk keluarga Wang bersama selusin kultifator lainnya dan menatap dingin ke arah kultifator parubaya dan yang lainnya. Patriark leluhur. Mata Wang Neng berbinar. Keadaan transendensi tingkat menengah. Apakah tidak ada orang lain di keluarga Wang? Pria parubaya itu mengerutkan alisnya. Wang Zong melirik Wang Neng dan melihat wajah Wang Neng merah dan bengkak. Ketika dia mendengar kata-kata arogan pria parubaya itu, dia dengan dingin bertanya, siapa kamu? Ada urusan apa kamu dengan Wang Klanku? Gu Zen, murid dalam dari Sekte Pedang Jiutian. Huang Seng, murid dalam dari Sekte Pedang Jiutian. Ses. Mereka berasal dari Sekte Pedang Jiutian. Kalau begitu aku takut. Saya mendengar bahwa Wang Lan, talenta tertinggi keluarga Wang, adalah murid dari Sekte Pedang Jiutian. Saya pikir dia mati di tangan leluhur Beisuan. Apakah dia di sini untuk membalas dendam? Rasa tidak senonoh di mata para penggarap di dekatnya berangsur-angsur menghilang, dan digantikan dengan rasa takut dan kewaspadaan. Dikatakan bahwa Sekte Pedang 90 Surga memiliki leluhur yang merupakan pencipta, dan itu bukanlah Sekte Kecil di Benua Tengah. Di depan Sekte Pedang 90 Langit, keluarga Wang seperti seekor semut yang berdiri di depan seekor gajah. Tidak ada perbandingan. Tetua ketujuh dari Sekte Pedang Jiutian, Li Xiao. Kultifator parubaya tersenyum dan memandang Wang Zong. Tamu terhormat dari Sekte Pedang Jiutian. Wang Zong tertawa dan berkata, Bolehkah saya tahu mengapa kalian bertiga datang jauh-jauh ke sini? Selusin di akon penatua di belakangnya saling memandang dan telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin. Orang suci monyet Swan Zen dan leluhur Beisuan tidak ada dalam keluarga. Mereka jelas ada di sini untuk menghukum mereka. Jika mereka tidak melakukan sesuatu dengan benar, keluarga Wang akan berada dalam masalah besar. Tidak apa. Li Xiao terkekeh. Belum lama ini, Biksu Agung Matahari Murni dan Biksu Agung Baksia dari benua Azuridregen datang ke Sekte Pedang Langit ke-9 sebagai tamu. Mereka tak sengaja menyebut nama Wang Lan dan Sikong. Kudengar mereka berdua dibunuh oleh leluhurmu Patriark Beisuan. Saya yakin ini hanya kesalahpahaman, jadi saya datang ke sini untuk menanyakannya. Jadi Sage Agung Baksia dan Sage Agung Matahari Murni lah yang membocorkan rahasianya. Wajah semua orang perlahan menjadi gelap. Yang pertama adalah seekor naga, sedangkan yang kedua adalah makhluk setengah naga, setengah manusia. Jelas sekali, mereka berencana membunuh dengan pisau pinjaman. Ekspresi Wang Zong tidak berubah. Dia tersenyum dan berkata, Penatua Li Xiao, ini memang salah paham. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Li Xiao tersenyum. Kedua murid Sekte Anda memang mati di tangan leluhur Beisuan, tetapi mereka bukan satu-satunya yang tewas dalam pertempuran. Penatua Li Xiao, silakan lihat. Setiap kepala dipilar dibunuh oleh leluhur Patriark Beisuan dalam pertempuran. Tidak ada pengepungan atau penyergapan. Itu adalah kompetisi yang adil. Wang Zong menunjuk ke Menara Tengkorak dan berkata, Mata Guzen dan Huang Seng berkedip karena niat membunuh. Aura Dewa Tingkat Bumi setengah sempurna terpancar dari tubuh mereka dan menyelimuti Wang Zong dan yang lainnya. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka melihat mereka berdua dengan ketakutan. Hanya ekspresi Wang Zong yang tidak berubah. Dewa Tingkat Bumi setengah sempurna ditinggikan. Kalau begitu, bukankah sesepu itu adalah Dewa Tingkat Bumi sempurna yang diagumkan seperti Suan Zen? Ada sedikit ketakutan di mata para petani di dekatnya. Maksudmu kompetisi ini terbuka dan terbuka, jadi jika mereka berdua mati, mereka mati sia-sia. Li Xiao berkata sambil tersenyum palsu. Wang Zong menganggup dan tersenyum. Benar, Penatua Li Xiao memang orang yang bijaksana. Jadi, palsu kalau Suan Zen membawa salah satu cabang keluargamu ke Sekte Iblis Sembilan Nether untuk meminta maaf. Ataukah keluarga Wang hanya mengakui Sekte Iblis Sembilan Nether dan bukan Sekte Pedang Langit Kesembilan. Suara Li Xiao menjadi sangat dingin menjelang akhir. Suhu di sekitar sepertinya turun belasan derajat, membuat semua orang menggigil tak terkendali. Tetua Li Xiao, Anda salah paham. Mengapa kita tidak menunggu sampai Suan Zen kembali dan membiarkan dia menjelaskannya kepada Anda? Wang Zong berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini? Leluhur Bei Suan membunuh dua murid Sekte Pedang Langit Kesembilan. Serahkan cabangnya dan aku akan membawa mereka ke Sekte Pedang Surga Kesembilan untuk diinterogasi. Li Xiao berkata sambil tersenyum. Penatua Li Xiao, kamu pasti bercanda. Wang Zong tersenyum kecut. Wajah Li Xiao menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap Wang Zong. Dia berkata dengan nada serius, saya tidak bercanda. Jika leluhur Bei Suan tidak muncul hari ini, keluarga Wang dan orang-orang di sini semua akan mati bersama Sikong dan yang lainnya. Dia akan membunuh kita juga. Para penggarap di dekatnya sangat marah, tetapi diikuti oleh rasa takut yang mendalam. Penatua Li Xiao, Wang Lan pertama-tama adalah murid keluarga Wang, lalu murid Sekte Anda. Urusan keluarga kami adalah dia mati di tangan leluhur Bei Suan. Adapun Tuan Sikong, dia hanya terlambat kultifator tahap ransendensi negara, bahkan bukan kultifator setengah sempurna, namun dia dibunuh oleh patriark leluhur Bei Suan. Jika Anda ingin seluruh keluarga Wang mati bersamanya, saya khawatir pendukung kami di daratan tengah tidak akan setuju untuk itu. Wang Zong berkata sambil setengah tersenyum. Semua orang diam-diam terkesan. Seperti yang diharapkan dari pembunuh naga King Kong, dia masih bisa begitu tenang di hadapan seorang sage agung. Sepertinya kita tidak bisa bertukar pikiran dengannya. Kalian bisa mulai dulu. Li Xiao mencibir. Begitu dia mengatakan itu, para penatua diaken di belakang punggung Wang Zong tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Tubuh mereka yang kehilangan akal dan vitalitasnya jatuh ke tanah. Dia membunuh seorang kultifator negara transendensi tahap awal begitu saja. Semua orang tercengang saat melihat ini. Wang Neng tidak berani bergerak. Wang Zong Zhe dengan tenang berbalik dan menatap Li Xiao. Apa keputusanmu? Leluhurmu Bei Suan tidak ada dalam keluarga, kan? Kirim pesan padanya dan minta dia kembali dan menangani ini. Aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Li Xiao tersenyum. Wang Zong tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Saya tiba-tiba teringat bahwa leluhur Bei Suan meninggalkan saya token biokomunikasi. Penatua Li Xiao, harap tunggu sebentar. Kemudian, Wang Zong mengeluarkan token biok dan menghancurkannya. Gumpalan Dewaki melesat ke langit. Li Xiao sepertinya menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Dewaki. Ada sedikit kebingungan di matanya. Mengapa energi dalam token biok membuatnya merasa takut? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para tetua keluarga Wang lainnya juga tiba. Ketika mereka mengetahui alasan Li Xiao ada di sini, wajah mereka menjadi gelap. Wang Tong berdiri di samping Wang Zong dan bertanya, Apakah Anda yakin leluhur Bei Suan akan kembali? Mem. 1369. Tidak lama setelah Ningki keluar dari tempat latihan, dia berencana untuk langsung pergi ke benua tengah, tetapi tiba-tiba dia merasakan aliran Ki Abadi memasuki tubuhnya. Arah ini sepertinya adalah kota leluhur keluarga Wang. Ini adalah token biok yang kutinggalkan untuk Wang Zong. Mata Ningki sedikit menyipit, dan dia mengubah arahnya dan terbang ke kota leluhur keluarga Wang. 90.000 km dalam sekejap. Kecepatan Ningki tampaknya melampaui kecepatan cahaya ketika dia mengaktifkan metode budidaya benua abadi. Dia menghilang dari tempat asalnya dan muncul di tempat lain. Jarak kedua tempat itu sekitar 50.000 km. Ketika dia mengembangkan seni gajah naga pembatas ke tingkat ke-13, dia mungkin bisa terbang sejauh 130.000 km dalam sekejap, jauh melebihi batas metode budidaya. Inilah keuntungan menggabungkannya dengan seni gajah naga pembatas dan menjadi bagian sekunder. Namun, dengan budidaya Ningki saat ini, dia membutuhkan banyak ki abadi untuk menggunakan 90.000 km dalam sekejap. Ki abadi di tubuh Ningki hanya cukup untuk dia gunakan 10 kali berturut-turut. Tidak ada gunanya menggunakannya untuk bepergian. Terbang sejauh 500.000 km akan menghabiskan ki abadi Ningki, dan jika dia menghadapi musuh yang kuat, apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung? Setelah beberapa kali mencoba, Ningki mendapatkan kembali kecepatan aslinya. Dia membungkus dirinya dengan hukum guntur dan petir dan terbang ke kota leluhur keluarga Uang dengan kecepatan kilat. 90.000 km dalam sekejap bisa dijadikan kartu truf, baik untuk mengejar maupun kabur. Jika dia ingin menggunakannya untuk bepergian, dia harus menunggu sampai Ki abadi di tubuh Ningki berlipat ganda ribuan kali. 7 hari. Penatua Li Xiao, bunuh semua kultifator di sini dan balas dendam adik junior dan adik junior. Gu Zen tiba-tiba berkata, Huang Seng mengangguk sedikit dan memandang Wang Song dan yang lainnya dengan mengejek. Ya, aku setuju dengan kakak senior Gu Zen. Membuat kita menunggu di sini selama 7 hari adalah masalah besar. Li Xiao tersenyum tipis dan memandang Wang Song. Aku sudah memberimu kesempatan dalam 7 hari, tapi kamu tidak menghargainya. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan setidaknya satu orang di sini untuk menyampaikan pesan ini. Jika Sagi Agung Suan Zen ingin membalas dendam, dia bisa datang ke Sekte Pedang Sembilan Surga. Dia akan menyerang. Masuk ke dalam formasi dan bertahan melawan musuh. Mata Wang Tong dan sesepu peak holding lainnya dipenuhi rasa takut. Dalam sekejap, perintah yang tak terhitung jumlahnya diturunkan. Murid-murid klan Wang lainnya juga terbang keluar dan mengepung kelompok Li Xiao. Begitu Li Xiao selesai berbicara, dia mulai bergerak. Tingkat kultifasinya sebanding dengan Sagi Agung Suan Zen. Begitu dia melakukan gerakannya, aura alam Dharma menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan para kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih rendah gemetar dan berlutut di tanah. Sel-sel di tubuh mereka mengungkapkan rasa takut, dan kultifasi serta kekuatan mereka sepertinya ditekan dalam sekejap. Sembilan Pedang Raksasa muncul di langit. Itu sama dengan idola Dharma Sikong. Namun, ada banyak pola rumit pada Sembilan Pedang Li Xiao, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada milik Sikong. Para tetua puncak yang paling dekat dengannya memiliki niat pedang yang paling tajam. Rambut, daging, dan darah mereka meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pihak lain bahkan belum bergerak, tapi tetua Sifeng dari klan Wang sudah diambang kekalahan. Para penggarap kota leluhur klan Wang sangat ketakutan melihat hal ini. Kebanyakan dari mereka sudah terbang keluar dari tempat itu, berencana melarikan diri. Orang-orang lainnya juga ingin melarikan diri, tetapi ketika mereka hendak bergerak, mereka melihat sosok putih tiba-tiba muncul di langit. Merusak. Sosok itu meledak, dan Sembilan Pedang Raksasa di udara langsung hancur berkeping-keping. Li Xiao, yang memiliki senyum sinis di wajahnya, tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Ekspresinya langsung menjadi putus asa. Wang Tong dan yang lainnya, yang hampir meleleh karena niat pedang, mengangkat kepala dengan bingung. Itu adalah leluhur Patriark B. Suan. Patriark leluhur B. Suan telah kembali. Para murid klan Wang bersorak ketika mereka melihat wajah Ningki. Bagaimana mungkin, idola dharmaku? Mata Li Xiao dipenuhi ketakutan. Ketika dia menyadari bahwa idola dharma miliknya telah dihancurkan, dia terkejut dan marah. Dia memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Bukankah para kultifator paling kuat di daratan naga hijau berada pada panggung idola dharma yang disempurnakan? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan? Apakah dia benar-benar keturunan Suan Zen? Penatua Li Xiao. Gu Zen dan Huang Seng maju untuk mendukung Li Xiao. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Leluhur Patriark B. Suan telah kembali. Bibir Wang Zong membentuk senyuman cerah. Wang Tong dan yang lainnya menghela nafas lega. Sejak Ningki kembali, klan Wang tidak akan mendapat masalah apapun hari ini. Bagaimanapun, Ningki mampu membunuh bangga naga suci. Tingkat kultifasi Li Xiao tidak lebih kuat dari bangga naga suci. Penatua Li Xiao, idola dharmamu. Gu Zen dan Huang Seng tiba-tiba menyadari bahwa sembilan pedang raksasa di langit telah menghilang. Mata terkejut mereka langsung dipenuhi rasa takut. Mungkinkah idola dharma Penatua Li Xiao dihancurkan? Kalau tidak, mengapa dia muntah darah dan terlihat putus asa? Ningki perlahan mendarat di tanah dan melihat selusin mayat di dekat kaki Wang Zong. Apakah mereka tetua klan Wang? Ya, leluhur Beisuan. Wang Zong menangkupkan tinjunya. Siapa yang melakukannya? Ningki tersenyum. Penatua Li Xiao dari Sekte Pedang 90 Surga. Wang Zong mencibir dan memandang Li Xiao. Ketika tatapannya bertemu dengan tatapan bingung Li Xiao, senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya. Sekarang Anda tahu rasa takut. Li Xiao dari Sekte Pedang 90 Surga. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat sepasang mata panas menatapnya. Ningki berbalik dan melihat seorang pria dengan wajah bengkak menatapnya dengan lidah menjulur. Sangat familiar. Siapa itu? Jejak raguan muncul di mata Ningki. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan tepat di depan Li Xiao. Dia menatapnya dengan senyum tipis. Li Xiao. Ning. Ning Bei Suan. Li Xiao secara naluria ingin mundur, tetapi dia menyadari bahwa dia ditahan oleh Huang Seng dan Gu Sen. Sekarang setelah dia kehilangan idola Dharma, budidayanya telah menurun ke tingkat yang lebih rendah dari mereka berdua. Ya, ini aku. Ningki tersenyum. Li Xiao segera terdiam. Gu Zen dan Huang Seng juga tidak mengatakan apapun. Suasananya sangat sunyi bahkan suara Pindro pun bisa terdengar. Bukankah ketiga orang dari Sekte Pedang 90 Langit ini sombong beberapa saat yang lalu? Mereka bahkan tidak berani berbicara setelah melihat leluhur Bei Suan. Lelucon yang luar biasa. Saya akan menyebarkan berita ini dan memberitahu semua orang bahwa para tetua dan murid dari Sekte Pedang 90 Surga sama penakutnya dengan tikus. Para penggarap di kota leluhur Klan Wang mencibir dalam pikiran mereka. Kenapa kamu tidak bicara? Mengapa kalian bertiga datang ke kota leluhur keluarga Wang? 1370. Ning. Ning Bei Suan. Wang Lan. Li Xiao berkata dengan ragu-ragu. Oh, kamu disini untuk Wang Lan dan Sikong. Mereka memang mati di tanganku. Apakah anda disini untuk mengambil mayat mereka? Ning Ki tersenyum. Setelah Gu Zen dan Huang Seng mendengar kata-kata yang sangat mengejek ini, mau tak mau mereka merasa marah di dalam hati. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan. Bahkan keberadaan seperti Li Xiao pun lumpuh dalam sekejap mata. Berapa tingkat kultivasi orang ini yang telah dicapai? Mungkinkah penciptaan setengah langkah? Memikirkan hal ini, ketakutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Kumpulkan tubuh mereka. Ya, saya disini untuk mengambil mayat mereka. Bolehkah saya tahu di mana jenazah mereka? Mata Li Xiao berbinar. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ning Ki menatapnya sambil setengah tersenyum. Mayat mereka hilang. Karena tidak ada mayat, aku permisi dulu. Li Xiao tampak sedikit kecewa saat dia menganggup dan menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Gu Zen dan dua orang lainnya. Keduanya mengerti secara diam-diam. Meski sedikit memalukan, pilihan terbaik mereka saat ini adalah membawa Li Xiao dan melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Suara Ning Ki datang dari belakang. Ketiganya membeku. Li Xiao memaksakan senyum dan berbalik. Apakah ada hal lain? Patriark Bei Suan. Karena kamu disini untuk mengambil jenazah mereka, bagaimana kamu menjelaskannya? Ning Ki menunjuk ke mayat tanpa kepala. Ini, ini sebenarnya kesalahpahaman. Orang-orang itu hanyalah kultifator transendensi tahap awal. Patriark Bei Suan, kamu tahu. Li Xiao tertawa kecil. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa jantungnya berdarah. Dia adalah tetua ketujuh yang perkasa dari Sekte Pedang Sembilan Surga, namun, dia bersikap begitu menggilat di depan seorang junior. Selama dia kembali ke Sekte Pedang Sembilan Surga, dia pasti akan meratakan tempat ini untuk membalas penghinaan yang dia derita hari ini. Salah paham. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh para penggarap transendensi dari keluarga Wang dan pergi dengan selamat hanya karena kesalahpahaman? Mata Ningki menjadi dingin. Wang Zhong dan tetua lainnya berjalan di belakang Ningki dan menatap Li Xiao dan dua lainnya dengan kebencian. Para murid keluarga Wang di udara memungkapkan senyuman bahagia dan gembira. Mereka diam-diam berdoa agar Ningki bisa membunuh mereka bertiga. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan amarahnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kekuatan darmaku telah dihancurkan olehmu. Harga ini setara dengan nyawa ribuan kultifator karakteristik Dharma tahap awal, bukan? Jejak kemarahan muncul di mata Li Xiao. Dia sudah dalam kondisi seperti itu. Tetapi pihak lain masih sombong. Tapi dia tidak menyadari betapa sombongnya dia sebelumnya. Jika Ningki tidak tiba tepat waktu hari ini, setidaknya seribu orang dari keluarga Wang akan mati. Aku membunuh Wang Lan dan Sikong. Karena aku sudah menjadi musuh sekte pedang sembilan surga, Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Ningki tersenyum. Apa? Dia sebenarnya ingin membunuh kita juga? Apakah dia gila? Li Xiao dan dua orang lainnya bukan satu-satunya yang menatap Ningki dengan kaget. Bahkan para pembudidaya di kota leluhur keluarga Wang tidak dapat mempercayainya. Apakah leluhur Bei Suan benar-benar berani menyerang sekte pedang Jiutian? Bukankah dia takut patriark pihak lain akan merobek kehampaan dan datang? Bei Suan, menurutku kita perlu memikirkan masalah ini lebih lanjut. Wang Tong mau tidak mau mengirimkan transmisi suara. Dia khawatir Ningki akan membunuh mereka bertiga secara tidak sengaja. Jika itu terjadi, keluarga Wang akan benar-benar menjadi musuh sekte pedang sembilan surga. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi bencana bagi keluarga Wang. Bukan hanya dia, para tetua lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua menatap Ningki dengan hati-hati. Semuanya, menurutmu tidak akan terjadi apa-apa setelah mereka bertiga pergi. Suara Ningki bergema di benak semua orang. Semua orang terkejut dan sorot mata mereka berangsur-angsur berubah. Mereka terlalu terlibat sehingga tidak dapat melihat situasi dengan jelas, dan tidak memikirkan hal krusial ini. Bahkan jika Ningki tidak membunuh mereka bertiga hari ini, permusuhan antara klan Wang dan sekte pedang sembilan puluh surga telah terjadi. Jika mereka bertiga diizinkan pergi, maka dalam waktu kurang dari sebulan, pasukan penggarap akan tiba di gerbang kota. Rumor mengatakan bahwa sekte pedang sembilan surga bertanggung jawab atas lebih dari selusin tempat yang mirip dengan alam surgawi sejati yang misterius. Jumlah kultifator yang dapat mereka mobilisasi tidak terbayangkan. Ningbe Iksuan, jangan berani-berani bertindak sembarangan. Aku adalah tetua ketujuh dari sekte pedang sembilan surga. Statusku tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika kamu membunuhku hari ini, tak seorang pun di keluarga Wang akan bisa lolos dari balas dendam sekte pedang sembilan langit. Li Xiao meraung ke arah Ningqi dengan suara rendah. Bagaimana kalau begini, selama kalian bertiga bisa menerima serangan telapak tangan dariku, aku akan melepaskanmu. Ningqi tersenyum. Oh. Mereka bertiga saling memandang dengan heran. Mungkin mereka merasakan secerca harapan dalam kata-kata Ningqi. Huang Seng ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan ragu, apakah kamu serius? Tentu saja. Ningqi mengangguk sambil tersenyum tipis. Baiklah, kami bertiga akan menerima serangan telapak tangan darimu. Saya harap Anda menepati janji Anda. Gu Zen berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Gu Zen dan Huang Seng, menyelimuti mereka bertiga. Artefak pertahanan tertinggi. Perisai tanpa bentuk. Wang Zhong dan yang lainnya melihat perisai kecil yang muncul di depan mereka bertiga. Mata mereka bersinar dengan sedikit keseriusan. Paseles Silt ini diciptakan bersama oleh beberapa sekte kerajinan terkenal di daratan tengah. Itu hanya dijual di daratan tengah dan hampir tidak pernah diedarkan ke daratan Azure Dragon, kecuali ada yang menyelundupkannya. Namun, jika seseorang menyelundupkan pil obat, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Jika seseorang menyelundupkan alat sihir kelas atas seperti perisai non-fase, dia pasti akan diburu oleh sekte tersebut. Bahkan keberadaan penciptaan setengah langkah pun harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Di daratan tengah, bisa mendapatkan paseles Silt setara dengan memiliki kehidupan kedua. Para petani biasa tidak mampu membelinya. Hanya para kultifator yang disukai oleh sekte-sekte yang akan diberi paseles Silt. Dari fakta bahwa ketiga orang ini hanya memiliki satu paseles Silt, orang dapat melihat betapa berharganya perisai itu. Alasan mengapa semua orang bisa mengenali perisai tanpa bentuk adalah karena perisai itu sangat terkenal. Mereka bertiga memiliki perisai tak berwujud. Aku khawatir leluhur Beisuan tidak akan mampu mengalahkan mereka dalam satu serangan. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Mata Wang Zhong serius. Buat perubahan Anda. Li Xiao dan dua lainnya memiliki tatapan tenang di mata mereka saat mereka memandang Ningki dengan percaya diri. Jika Ningki bereaksi lebih awal dan mengeluarkan perisai tak berwujudnya, idola Dharma miliknya mungkin tidak akan dihancurkan oleh lawannya. Oh, artefak tertinggi. Ningki tersenyum dan gumpalan Ki Surgawi muncul di telapak tangannya. Semua orang menahan nafas dan menatap Ningki. Telapak Sembilan Api. Dengan tamparan telapak tangannya, sembilan jenis api abadi terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan raksasa, langsung membombardir perisai tak berbentuk. Semua orang hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka. Ketika mereka dapat dengan jelas melihat situasi di depan mereka, mereka semua langsung tercengang. Tempat di mana Li Xiao dan dua orang lainnya berdiri telah menghilang. Sebaliknya, ada lubang raksasa berbentuk pohon palem dengan beberapa jenis api yang menyala di atasnya. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan aura destruktif yang berasal dari api. Mereka, mereka sudah mati. Bahkan perisai tanpa bentuk pun hancur berkeping-keping. Hai. Terima kasih telah menonton!